Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di SESNOT Pada video pendek ini saya mencoba untuk membuat caratan gempa yang terjadi di Papua tepatnya di Kirom pada tanggal 28 dan 29 Agustus 2021 2 gempa signifikan 5,7 dan 4,9 ini gempa 4,9 dan ini gempa 5,7 Informasi gempa tanggal 28 Agustus 2021 pukul 19 lebih 27 menit parameter gempa ini menunjukkan manitudo 6,0 parameter awal yang dikeluarkan oleh BMKG kemudian BMKG melakukan pemutakhiran menjadi manitudo 5,7 Posisi gempa berlokasi di darat berjarak sekitar 76 km arah barat daya kota waris Kabupaten Kirom, Papua pada kedalaman sumber gempanya adalah 48 km Ngocongan gempa bumi manitudo 5,7 ini dirasakan di kota Jayapura, Kabupaten Jauhpura Kirom dan Wamena dengan skala MMI 2 sampai dengan 3 Hasil mekanisme sumber dari gempa 5,7 menunjukkan pergerakan sesar naik atau trus volt dan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 pukul 4.00 waktu Indonesia bagian barat terjadi gempa tektonik hasil awal dari BMKG menunjukkan bahwa gempa yang terjadi pada pukul 4 pagi itu adalah 5,0 kemudian BMKG melakukan pementahiran menjadi 4,9 dengan kedalaman 40 km ini adalah gempa 4,9 yang sebelumnya pernah kita sebutkan dan ini adalah gempa 5,7 Rangkaian gempa yang terjadi di Kerom, Papua pada 28 dan 29 Agustus 2021 diawali oleh 2 gempa pembuka atau 4 shock yaitu Manitudo 3,7 dan 3,8 kemudian disusul oleh 22 gempa susulan setelah gempa utama 5,7 tentunya gempa susulan termasuk gempa yang terjadi pada pagi ini 4,9 di Kerom, Papua pada awalnya saya menduga bahwa gempa yang terjadi di Kerom, Papua itu terpicu oleh adanya aktivitas membrano traspel disini kemudian saya mau coba melihat lebih dalam lagi berdasarkan informasi dari peta bahaya gempa Indonesia yang dikeluarkan oleh Pusgen tahun 2017 disini terlihat adanya sesar pawasi yang berdasarkan informasi dari Pusgen bergerak sekitar 2,5 mm per tahun posisinya ada disini ini sesar pawasi dan kelihatan ini yang kemerusan garis ini ini merupakan bagian dari sesar pawasi yang diperkirakan memiliki Manitudo maksimum 7,6 dengan pergerakan 2,5 mm per tahun dan ini posisi gempanya dan kedua gempa ini memang terpicu oleh adanya aktivitas sesar naik kalau yang kedua ini ini ada sedikit oblik tidak pure sesar naik tetapi ada komponen dari sesar mendatar nah jika kita perhatikan memang secara regional wilayah Papua memiliki kegempaan yang relatif tinggi sehingga menjadi penting bagi kita memahami potensi untuk menguatkan mitigasi terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati terima kasih